Intro Assalamualaikum Assalamualaikum, saya Kairuni Saadah Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari sikap tercelah Nah, sikap tercelah apakah yang harus kita hindari? Sikap tercelah yang harus kita hindari yaitu yang pertama Kubu al-genia Kubu al-genia itu apa? Nah, kubu al-genia itu merupakan sikap yang dimana seseorang mencintai Terlalu mencintai kehidupan dunia dengan melupakan kehidupan akhirat Nah, dalil al-quran yang menjelaskan kubu al-genia Terdapat di dalam Quran Surah Al-Hadith ayat 20 Dan apakah penyebabnya? Penyebabnya yaitu menganggap kehidupan dunia sebagai tujuh utama Suka menutupkan hata, seperti itu Bagaimana cara menghindarinya? Mengingat hidup hanya sementara Memperbanyak mengingat kematian Kemudian kona Apakah dampak negatifnya membuat dalaik kepada Allah Iman yang menjadi goyang sebagai sumber penyakit? Yang kedua, hasad Apakah hasad itu? Hasad penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang Jika orang lain menerima karunia Allah Nah, dalil al-quran yang menjelaskan Kepasad terhadap Quran Surah Al-Imran ayat 120 Sebab hasad adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang Adanya sifat takabur Dampak negatif sifat hasad Yaitu menghanguskan amal kebaikan Untuk sekali sulat rahmi tidak dapat menyempurnakan iman Cara menghindari perilaku hasad Memperbanyak bersyukur atau semikmat yang diberikan Allah Bersyukur positif Atas segala kejadian yang menyebabkan kita Yang ketiga Tujuk Pengertian itu Ujuk berasal dari bahasa Yaitu ajabah yang artinya kagum Apakah sebabnya? Mari kita cerita Banyak dipercaya orang Banyak mereka sukseskan Kesuasaan Mencunjukkan kebal dan kecerdasan yang tinggi Dampak negatif Membawa ke arah kesombongan Meremehkan dosa dihadapan Allah Melupakan nikmat Allah Tidak paktut Terhadap azab Cara menghindari sikap ini Selalu minyak akan hati ke diri Sadar dan akan hati ke diri Sifat tertelah sombong Apakah sombong itu? Sombong berkatan kakabut Yaitu membanggakan diri sendiri Dalil yang menjelaskan sifat sombong terdapat Pada Al-Quran Surah Al-Fat ayat 142 Kemudian sebab orang jadi sombong Yaitu gila akan pujian Kemudian merasa apa yang diutap paling benar Merasa banyak ilmu, banyak harta Kemudian dampak negatif sombong Menjadi penghalang masuk surga mendapatkan hukuman di dunia karena sombong Cara menghindari sombong mengingat ibadah kepada Allah meningkatkan Sifat terselah Ria Ria adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah Apakah yang menjadi sebab Ria? Yang pertama yaitu terlalu dikagumi Lari dari jelaan Kemudian rakus lalai Nah dalil yang melarang Ria Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 Nah kemudian dampak negatif Ria Ria ini lebih berbahaya daripada futnat dajjah Nila amal kehilang Ria adalah sirik of di akhir sini Kemudian cara menghindari Ria Mengingat bahwa niat ibadah hanya karena Allah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Mengenai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang namanya uang pasti kita akan berpoyak-poyak jadi kubur dunia merupakan ahlak terjela juga jadi apabila kita mengajar dunia maka kita tidak mendapatkan yang namanya akhirat dan apabila kita mengajar akhirat maka insya Allah dunia juga ikut pada kita bisa kami sampaikan Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb saya mewakili bapak ini membacakan hasil dari diskusi kami gambar yang pertama itu termasuk perilaku yang disebut dunia karena nampak dari foto ini dia berpotret untuk disebaruakan baik di dunia nyata maupun media sosial bahwa dia kan lagi sedang sholat berarti dia ini dirinya tuh nampak gitu dia sedang sholat yang foto kedua gambar kedua perilaku ini disebut dengan kubur dunia karena nampak dari foto ini dia mengejar kesenangan dunia baik itu dari tahta maupun harta hingga yang mengembangkan hidup yang sebenarnya itu adalah akhirat ini itu cuma sementara jadi gitulah tahun lalu malah juga ikut lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.